Pangeran William dan ketiga buah hatinya, terutama Pangeran George dan Pangeran Louis sangat menyukai olahraga sepak bola. Bahkan, belakangan William mulai kerap mengajak George menonton pertandingan sepak bola secara langsung di stadion. Sebagai Presiden Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA, Pangeran William sudah barang tentu bangga tim Nas Inggris selalu menjadi langganan calon juara di kancah benua Eropa bahkan dunia. Selain itu, sepak bola di sana juga sudah lama berkembang menjadi sebuah industri raksasa yang mendatangkan banyak keuntungan. Tim Nas Inggris pernah meraih piala dunia meski hanya sekali. Tepatnya pada tahun 1966. Di kancah Eropa, T3 Lion, julukan untuk tim Nas Inggris, juga selalu menjadi kandidat juara. Di ajang piala Euro tahun ini, pun T3 Lion berhasil lolos ke perempat final. Sebagai Presiden FA, Pangeran William tentu bangga atas pencapaian tersebut. Namun, ia sempat kehilangan ide untuk memotivasi T3 Lion. Sampai-sampai, ia sempat meminta saran kepada ketiga buah hatinya saat mengantar mereka ke sekolah. Dan di momen inilah sebuah saran absurd keluar dari mulut si bungsu Pangeran Louis. Dilansir dari The Independent, dalam pidatonya yang ditujukan kepada para pemain, William berkata, Saya sedang mengantar anak-anak ke sekolah pagi ini dan berkata, Apa yang harus saya katakan kepada tim Nas Inggris hari ini? Saran terbaik dari Louis, lanjut William, adalah makanlah dua kali lipat dari jumlah yang biasa Anda makan. Jadi, saya membayangkan kalian semua berlarian dengan perut buncit. Saya pikir, sebaiknya dengarkan saran anak bungsu saya ini dengan sedikit skeptis, kata William, disambut gelap tawa. Harry Kane, Kapten Tim Nas Inggris pun menanggapi dengan nada bercanda, kita harus berhati-hati dengan hal itu. Saya rasa ahli gizi kami tidak akan senang dengan saran dari Pangeran Louis. Ya, begitulah si bungsu dari pasangan Pangeran dan Putri Wales. Ia memang dikenal memiliki selera humor yang lugu, khas anak-anak seusianya. Tingkahnya yang mengemaskan juga kerap menjadi sorotan kamera paparazzi di berbagai acara kerajaan. Terima kasih.